ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya ya barusan saya dimintai tolong oleh teman untuk membeli tiket perjalanan keluar negeri menggunakan website STA Travel sebenarnya kemarin saya sudah membeli tiket tersebut dan teman yang membeli ada masalah maka saya berinisiatif membuat panduan atau tutorial untuk membeli tiket di STA Travel pertama kita buka google.com dulu kita buka google lalu kita klikkan STA Travel kemarin saya membelinya yang di STA Travel.com.au ya ini ada STA Travel.com.au kalau kita menggunakan domain.com.au ini berarti nanti pembayarannya menggunakan dollar Australia oke ini adalah website STA Travel kita ini sudah flight saya coba masukkan ya saya tekan flight kita pilih Jakarta one way Jakarta ke Gungaria karena teman saya ini mendapatkan bisnis untuk studi Gungaria lalu dia minta tanggalnya tadi adalah tanggal 5 September nah disini ada pilihan student under 31 adults ini artinya ada hak-hak spesial yang didapatkan biasanya pelajar internasional atau internasional student itu membuat isik internasional student bisa digunakan untuk mendapatkan diskon dalam pembelian tiket oke kita coba cari lalu klik find a flight kita mencari penerbangannya kita sambil menunggu ya sudah keluar banyak sekali maskapai-maskapai penerbangan teman saya tadi mengesan untuk menggunakan menggunakan Qatar Qatar AEW pada jam 18.25 sampai di Budapest itu pagi jam 6.05 ayo kita lihat flight detailnya dulu di flight detailnya kita pilih cukup menegangkan sebenarnya membeli tiket di STA Travel ini karena nominalnya biasanya sekitar 9 jutaan kalau ingin berpergian ke Eropa seperti Rumah Ria ini kalau kita isi dulu ini keterangan bagasi ini didapatkan 30 kg kalau teman-teman mau order isik bisa disini tapi juga bisa di Jakarta atau web online nya isik ayo kita coba buka dulu online nya isik oh iya ini ini adalah web untuk membuka atau membuat isik internasional student anti-card di Indonesia nanti mungkin saya akan membuat tutorial untuk membuat isik teman-teman sebenarnya tinggal order aja disini gampang kok semuanya udah online tinggal masukin data prosesnya juga jelas lalu kita pilih continue nah disini ada sejenis diskon code biasanya cutter itu memberikan kode-kode diskon yang biasanya digunakan disini tapi saya udah nyoba beberapa kode diskon yang lagi bertebalan lah di dunia maya di internet cuman belum bisa udah kita beli aja yang penting amanah dari teman saya tersampaikan oke no thanks terima kasih karena teman saya sudah punya isik kita tinggal masukin aja datanya nah penting sekali untuk mengecek tiket ini apakah sudah benar oke sudah ya 5 september 2 bulat terus datanya kita isi oke kita ampun bisa 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 aja deh masa gak tau dia udah nyikir atau belum lalu kita masukkan datanya nama-nama nama depannya atau nama pertamanya dian middle name-nya itu adalah herlinda octorina jangan sampai salah bisa berapi kalau namanya sama ya oan untuk kelas name-nya kita cek sekali lagi dian herlinda octorina kawan hari kelahirannya 14 oktober kita pilih 14 oktober oktober 1981 1981 ya mbak dian ini kelahiran 1981 mengambil jinjang pst di mbak dian email emailnya supaya nanti memberi ketahuannya lewat email saya teman-teman harus memastikan email ini benar-benar karena nanti mbak dianjur travel akan mempertinimasi booking booking ticket confirmation ke email kita saya masukin saya masukin nomor saldo yang ini oke dian saya cek sekali lagi ya travel 1 saya masukkan titr sdm helinda otorina 1 oktober 1981 ok disini teman-teman juga bisa memantau ini ya harganya biasanya harganya sesekali berubah kan nanti akan ada konfirmasi ok ok nanti nanti dian helinda otorina 1 nah ini dia ini adalah isik isik ya isik saya masukin nomor isik teman saya ini masukin dulu 062 500 023 789 781 ya isik ini sebenarnya ada satu huruf lagi di belakangnya cuman kita tidak perlu memasukkan huruf yang belakangnya lagi kedua kita lihat supaya setidaknya adalah 3 maru bulan maret maret 2016 ini Jakarta tunggu tepes September kita continue ya ini udah valid ya kalau begini nah ini pemilihan pembelian ini teman-teman yang ingin melakukan transaksi internasional itu wajib punya ATM atau untuk big bar logo visa atau mastercard disini saya menggunakan mandiri mastercard tapi sebelum ini lebih baiknya mencentang ini kan kita enggak tahu nih persisnya kartu kita seperti apa hanya kita isi dulu ini ini adalah detailnya detail ini akan membantu kita untuk menentukan kita cocoknya di kartu yang mana saya masukkan nomor kartu visa saya card number the long one across the form jadi yang panjang yang paling panjang yang ada di depan kartu ATM kita saya menggunakan kartu mandiri visa yang go karena kalau silver itu transaksinya hanya terbatas sekitar 5 juta kalau tidak salah karena saya di atas 5 juta saya harus 5 go saya harus masukin nomornya dulu 46 16 9932 9932 15 15 53 12 56 oke ini sudah ya ini sudah oke berarti tapi saya cek lagi 4616 9932 15 53 12 56 nama yang muncul para kartu saya isi aja ini nama sahaja ekspire date nya ini 523 berarti bulan ini 2023 CVV the last 3 digits on the back artinya nah teman-teman tinggal balik kartunya di bagian belakang itu ada 3 nomor paling akhir nomor saya ini adalah 575 country nya country itu your address ya itu adalah Indonesia Indonesia saya masukkan kalau masalah saya yang saya masukkan host number or name cannot be created dan 40 pontain enough 75 oke 75 saya cek lagi oke kalau kita udah ngisi ini dan centang-centang sebenarnya opsional ini gak penting gak perlu kita lihat ini ini kan ada tandanya merah ini merah itu artinya kita gak bisa digunakan atau pilihan bayarnya gak bisa disini jadi kita harus pakai yang ini ada biaya 4,4 Australian dollar lalu kita lalu kita pastikan lagi namanya teman-teman dian herlina octorina dian herlina octorina herlinda dian herlinda octorina oke kita bayar ya processing open memproses pemulihan kita nanti akan muncul kudu OTP ini akan masuk ke SMS banking kita yang bersama saja ini harusnya ada masuk nih kudu OTP cuma saya cek dulu ada gak kudu OTP ini belum masuk kudu OTP kudu OTP kudu OTP enggak deh ya set kelima lagi Terima kasih. 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 Sari benefit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya ulang aja jadi ya 46 46 16 99 32 52 15 53 53 52 56 56 56 57 lagi ya bisa udah kepilih ya tadi gagal proses pemayaran karena tp nya lama sekali yang kurang tp p 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 selamat menikmati 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 seniorin memang bermasalah sepertinya lalu kita print tiket kita masukkan masukkan PNR code kita masukkan NNS5MI NNS5MI proses successfully ini seharusnya dia sending kalau udah proses successfully ini udah enak sebenarnya ini udah terkirim ke email saya nong-nong lima.com posen Hai anaknya tiket maaf-maaf IDM saya yang bermasalah nanti yang punya aja udah kelar tiketnya sudah selesai cuman jumlah uang sebelum belum seputar ya saya coba booking tiket yang confirmation terakhir kita coba melihat tiketnya ya ini adalah hasil pembelian tiket di stk terakhir ini bukan tiket kita bisa beli tiketnya di website maskapai yang paling penting adalah kita mengetahui nomor ininya nomor PNR tasnya kita cek lagi dengan terlihat penghauan Ritka Hai kredit card balance payment kita lihat mereka kirim dua yang satu atau benar-benar kalau tadi belum ini ya belum ada status pembayarannya kalau yang kedua ini sudah ada status pembayarannya ini sudah berhasil ya oke thank you sudah berhasil terima kasih sudah menonton ya maaf karena kondok tp-nya tadi sama keluar nanti tinggal penyakit dikasih terima kasih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai